Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini senang sekali Saya Raden Matlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talk show inspiratif Ini dia bincang sehati Intro Ya pemirsa kalau kita ngomongin seputar penyakit Salah satu yang masuk top 3 yang sangat menyeramkan dan ditakuti banyak orang Adalah penyakit jantung Ada banyak banget gitu ya penyakit jantung jenis-jenisnya seperti apa Nah salah satu yang mungkin diwaspadai adalah serangan jantung Ini kan jadi parno ya kalau kita orang kayak eh dia kenapa serangan jantung Wah takutnya adalah langsung kolaps dan habis masa hidupnya gitu ya Itu yang ditakutkan Nah sebenarnya apa yang bisa menyebabkan gangguan ini terjadi di jantung Dan ada gak bisa cara untuk mencegahnya Dan gimana untuk mengatasinya Makanya hari ini kita akan membahas seputar serangan jantung ini seperti apa ya Pokoknya permasalahan seputar jantung akan kita kupas tuntas di hari ini ya Tapi sebelum membahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar jantung dan pembuluh darah Yang kayaknya kita udah sering denger lah ya di masyarakat kita tapi gak ngerti Ini betul-betul fakta atau mitos belakang Makanya hari ini mau kita luruskan supaya ini jadi ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang menyesatkan Oke kita lihat yang pertama Mirsa ya Cuaca dingin katanya bisa memengaruhi sistem peredaran darah Nah ini dia ya Jadi pernah gak sih anda notice ke tubuh anda sendiri nih pemirsa Ketika anda di tempat yang panas gitu ya panas banget gitu ya Kalau anda misalnya lagi ke tempat negara dengan 4 musim gitu ya di summernya itu panas banget Atau ketika anda juga ngebandingin sama di winternya Wah itu kan kayak dua kondisi yang sangat berbeda Nah coba deh anda amati mulai dari winternya dulu gitu ya Ketika kita berada terutama atau orang yang mungkin gak terbiasa Kita dari negara tropis subtropis seperti Indonesia Asia Tenggara Pasti akan ada lumayan shock ya gitu tubuh kita untuk beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim dinginnya itu Nah katanya let's say contohnya yang cuaca ekstrim dingin ya gitu ya Itu katanya sistem peredaran darah itu akan beda gitu Jadi pembuluh darahnya itu katanya akan menyempit Dan fokus si aliran darahnya itu hanya ke dada dan juga kepala untuk menghangatkan Sementara mungkin kayak di ujung-ujung ya Di pembuluh darah ujungnya tuh di jari-jari dan lainnya Itu agak berkurang aliran darahnya Sehingga kita ngerasa kayak kenapa di ujung jari kita itu kerasa jauh lebih dingin gitu ya Ibarat kata kalau anda pernah ke negara tersebut yang super dingin Itu biasanya ujung-ujung jari itu kayak bahkan sampai kerasa kayak celekit-celekit gitu ya Karena sangking dinginnya Nah ini katanya efek dari sistem peredaran darah Yang tergantung pada suhu dimana kita berada Salah satunya adalah suhu cuaca yang sangat dingin atau ekstrim Nah ini pengaruh gak sih sebenarnya kalau kita ngomong sistem peredaran darah di tubuh kita Dengan suhu yang ada di sekitaran kita Antara yang panas banget atau antara yang dingin banget Nanti deh kita bahas ya Oke kita lanjut yang kedua Mirsa ya Penyakit jantung selalu ditandai dengan nyeri dada Nah ini biasanya kan gini ya Ini bukan lagi nyanyi sakitnya tuh disini ya Bukan Ini biasanya orang kalau sakit jantung selalu pegang dadanya Nah gini Jadi kadang-kadang itu kalau kita googling Nah ini dokternya bukan dokter orang ya Ini dokternya dokter google Tapi sering kita baca di artikel gitu ya Betul gak sih kalau kita nyeri dada itu indikasi ke penyakit jantung gitu ya Ada yang bilang iya betul Tapi ada yang bilang juga kayak Betul penyakit jantung itu salah satu indikasinya adalah nyeri dada Tapi bukan berarti bahwa semua nyeri dada itu Berujung pada penyakit jantung atau indikasi penyakit jantung Terus ngebedainya gimana dong Antara nyeri dada yang penyakit jantung Sama nyeri dada yang bukan penyakit jantung Ada gak sih yang khasnya kalau kayak Oh dok berarti kalau yang nyeri dadanya gini Itu indikasi penyakit jantung Tapi kalau nyeri dadanya yang begitu Itu berarti bukan penyakit jantung Nah kan kita harus bisa ngebedain Kadang-kadang kita ngerasa kayak Di dada kita itu nyerinya itu Kan nyeri bisa beda-beda ya Nyeri itu antara yang kayak Gimana yang ngomongnya Kayak nyelekit-nyelekit digigit semut gitu ya Orang bilangnya mungkin ada angin nyelempen gitu ya Atau ada juga yang nyerinya itu dalam Gitu ya kayak Bukan kayak ketusuk-tusuk Tapi dia lebih dalam banget Nah nanti kita akan tanyakan Sebenarnya nyeri yang seperti apa di dada Yang indikasinya menuju ke penyakit Atau gangguan di kesehatan jantungnya ya Oke kita lanjut yang ketiga Obesitas nih katanya merusak pembuluh darah Well kalau kita ngomongin tentang obesitas Overweight Luar dari BMI nya yang kelebihan gitu ya Lebih dari 25 mungkin ya Kalau BMI nya Itu selalu identik dengan berbagai jenis penyakit Ya obesitas lah ya Mulai dari densitas tulang yang Oke bebannya lebih berat Karena memang harus menanggung beban tubuh Atau bobot tubuh gitu ya Dan berbagai penyakit metabolik dan lainnya gitu ya Nah kalau hubungannya dengan jantung Ada gak sih kalau kita ngomongin obesitas Ini bisa merusak pembuluh darah Karena kan kalau kita ngomongin obesitas Obesitas itu berarti ada penumpukan lemak Betul ya Nah penumpukan lemak ini kan berarti Akan ada risiko Atau mengalami peningkatan kadar kolesterol Nah ini kan yang jadi musuhnya ya Kalau kita ngomongin pembuluh darah Di sistem tubuh kita Nah sebenarnya ada gak hubungannya Ini kalau kita ngomongin obesitas Biasanya kan selalu ada hubungan dengan beberapa penyakit yang lain gitu ya Nah kalau hubungannya dengan pembuluh darah Ada gak nih Nanti kita bahas ya Oke kita lanjut yang keempat Mirsa ya Nah ini dia Coklat katanya bagus untuk kesehatan jantung Di satu sisi ada orang bilang kayak Oke coklat itu gak bagus buat kesehatan kulit Karena bisa bikin jerawat dan lain sebagainya Well that's a myth or fact Gak ngerti ya Nanti itu bahasnya dengan dokter yang lain Tapi kalau kita ngomongin tentang coklat Yang katanya bagus untuk kesehatan jantung Di dalam coklat itu ada kandungan namanya flavonoid Nah flavonoid ini katanya bagus buat kesehatan jantung kita Sekali lagi coklat itu di luar kan banyak ya Ada yang coklat Well mostly mungkin yang kita makan selama ini adalah Gula yang dicampur coklat gitu ya Karena kalau aslinya kita ngomongin coklat Itu kayaknya gak semanis yang biasa kita konsumsi selama ini Mungkin lebih kayak dark chocolate ya gitu Itu kan lebih tidak sangat manis Karena yang selama ini mungkin kandungan sugarnya itu jauh lebih banyak ya Jadi makanya kita ngerasa kayak makan coklat Itu kayak makan gula gitu ya Nah kalau hubungannya Kita ngomongnya ini the real chocolate ya Bukan yang coklat dengan tambahan substansi gula itu Yang kebanyakan glukosa itu ya Nah apakah ada manfaat yang tersembunyi Di balik coklat untuk kesehatan jantung kita Nanti kita bahas ya dengan kandungan flavonoidnya Oke kita lanjut yang terakhir Wih ini hebat nih ya Panjang pembuluh darah manusia katanya bisa melingkari bumi Kita aja belum melingkari bumi ya Belum pernah melingkari bumi Tapi katanya luas Kalau diambil garis di bumi ini sendiri Panjangnya kurang lebih 40 ribu kilometer Nah ini katanya pembuluh darah yang Sekujur tubuh kita kan pasti ada pembuluh darah gitu ya Ketika direntangkan itu katanya bisa mencapai 100 ribu kilometer Wah itu jauh banget Itu dua kali lipat lebih dari lingkar bumi itu sendiri Nah tapi kan gak mungkin ya kita Mau mengurai melingkari bumi dengan pembuluh darah kita kan gak mungkin Nah itu dia tadi ya Mitas atau fakta seputar jantung dan pembuluh darah Dan kami akan membahasnya Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat Baik karena masih bersama kami di Bincang Saat Tadi di sekitar sebelumnya kita sudah membahas ya Ada beberapa mitos atau fakta seputar jantung dan pembuluh darah Nah untuk mengonfirmasinya Ini beneran fakta atau cuma istapan jempol belaka Nah telah hadir bersama kami di Studio Bincang Saat Ada Dr. Victor Bandane SPJP VHA IFOCA Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dari Rumah Sakit Atma Jaya Selamat pagi Dr. Victor apa kabar dok? Pagi baik kabarnya Sehat ya dok ya Oke dok Hari ini kita akan membahas penyakit yang sangat menyeramkan Ini harusnya masuk top 3 ya Penyakit paling mematikan gak sih dok? Dari jantung gitu ya Ini udah parno banget kalau orang ngomongin Apalagi serangan jantung Orang pikirannya langsung kolaps, jatuh, meninggal gitu ya Tapi sebelum bahas tentang serangan jantung Kita bahas terlebih dahulu mitos faktor seputar jantung dan pembuluh darah dok Yang pertama Cuaca dingin katanya bisa memengaruhi sistem peredaran darah Betul gak sih dok? Ya jadi itu adalah suatu fakta ya Oh fakta? Betul Jadi kenapa pada saat kita cuaca dingin Tadi yang sudah disebutkan juga Kenapa biasanya tangan-tangan berasa dingin Iya betul Kaki-kaki dingin duluan Karena memang sudah respon dari tubuh secara alami Untuk mempertahankan suhu panas Supaya tidak keluar dan hilang di suhu lingkungan ya Dengan tujuan apa? Supaya peredaran darah ini lebih terfokus Terutama ke organ-organ yang penting untuk tubuh kita Contohnya otak di kepala ya Jantung di bagian dada dan paru-paru Dan organ-organ penting lainnya Sehingga yang terjadi adalah pembulu-pembulu darah yang di bagian ujung-ujung Artinya di bagian perifer Bagian jari, bagian telinga mungkin ya Itu akan mengalami penyempitan yang kita bilang fasokonstriksi Nah sehingga dia akan mengecil supaya mengurangi kehilangan suhu panas Dan di sisi lain fasokonstriksi atau pengecilan dari pembulu darah ini Akan menyebabkan tekanan darah juga bisa meningkat pada kondisi-kondisi tertentu Ya jadi kalau kita bicarakan kondisi dinginnya bukan dingin yang kalau kita di dalam ruangan Dengan air conditioner yang biasa ya Tapi mungkin cuaca dingin yang cukup ekstrim Jadi bisa menyebabkan tekanan darah yang meningkat Atau mungkin sampai detak jantungnya juga lebih cepat dibandingkan normal Berarti itu pengaruh ke tekanan darah juga? Ada sedikit pengaruh ke sana Meningkat juga? Betul Makanya mungkin kalau untuk orang-orang Asia Apalagi Asia Tenggara yang memang dari negara tropis atau subtropis Ketika negara dengan 4 musim Ketika deg datang tiba-tiba datangnya di winter Itu bisa jadi tubuhnya harus beradaptasi dulu ya dok ya? Betul, pasti harus beradaptasi Karena kan kita tidak biasa ya dengan menghadapi suhu lingkungan Yang lebih dingin dibanding kita sehari-harinya Jadi ibaratnya ya pipa pembuluh darah itu seperti selang mungkin ya Kalau misalkan kita tekan selang kan alirannya lebih kencang ya Jadi sama pada saat kondisi pembuluh darah kita menciut atau mengecil Juga tekanannya jadi lebih tinggi sehingga membuat kerja jantung ini lebih berat dibanding sebelumnya Yang mungkin mengakibatkan tekan darahnya sedikit meningkat dengan detak jantungnya juga bertambah lebih cepat Oke berarti kalau kita lihat orang-orang di musim itu terus pakai penutup tangan, sarung tangan, kuping dan lain sebagainya Itu tidak hanya untuk menghindari dingin tapi untuk menjaga supaya peredaran darahnya normal Betul, jadi supaya tidak terjadi gangguan di pembuluh darah ujung-ujung Oke dong kita lanjutin yang kedua ya Penyakit jantung selalu ditandai dengan nyeri dada, ini sering banget Nggak ngerti ini mitos atau fakta dong? Ya jadi untuk statement ini kita sebenarnya bisa bilang ini suatu mitos Ya karena kembali lagi mungkin tadi sudah dijelaskan juga Jadi tidak melulu nyeri dada itu identik dengan penyakit jantung Karena kalau kita berbicara mengenai penyakit jantung itu cukup luas Artinya apa penyakit jantung ada gangguan irama jantung Jadi biasanya keluhan yang utama di alami pasien itu lebih karena dadanya berdebar-debar Atau ada juga kelainan misalkan penyakit dikatup jantung Jadi klep jantungnya ini menutupnya tidak terlalu baik, tidak rapat ya Sehingga ada terjadi kepocoran Itu bisa menyebabkan gejala yang terutama biasanya sesak nafas Atau mungkin pada anak-anak kecil atau anak-anak yang baru lahir gitu ya Biasanya kalau misalnya kita lihat, oh kalau dia nangis kok mulutnya jadi biru Atau mungkin ujung-ujung jarinya jadi biru ya Itu biasanya ada suatu penyakit jantung bawaan Biasanya kita bisa temui gejalanya mungkin dia tumbuh kembangnya jadi terganggu Atau mungkin kalau udah seanak-anak usia sekolah Mungkin ketika dia beraktivitas dengan teman-teman sepantarannya Ketika aktivitas kelihatan kok lebih mudah lelah dan lain sebagainya Jadi tidak selalu kita bilang penyakit jantung identik dengan nyeri dada Tapi kalau konteksnya kita berbicara mengenai penyakit jantung koroner Atau serangan jantung Ya memang keluhan utama umumnya disertai nyeri dada Tapi nyeri dada juga kita gak seperti yang tadi udah dijelaskan ya Bukan selalu kalau saya mengalami nyeri dada apakah betul ini penyakit jantung belum tentu Karena banyak sekali organ-organ di bagian dada kita gitu Misalkan ada kulit, ada paru-paru, ada otot, ada tulang dan lain sebagainya Jadi memang tugasnya kami sebagai dokter untuk memastikan apakah nyeri dada ini betul diakibatkan karena jantung atau bukan Nah biarkan tugas dokter yang mendiagnosis ini jantung atau bukan gitu ya Jangan bentar-bentar sakit jantung karena kayak udah jadi main dokter-dokteran semua ya Iya betul Oh saya sakit dada jangan-jangan sakit jantung gitu ya Iya janganlah main dokter-dokteran ya gak bagus ya Oke kita lanjut yang ketiga ya Obesitas merusak pembuluh darah Nah ini kayaknya kalau ngomongin obesitas tem aja banyak banget gitu ya Hubungannya sama obesitas gitu dok Betul, jadi ini suatu fakta ya jadi memang obesitas itu kondisi yang dimana dalam tubuh seseorang itu deposit lemaknya berlebih ya Jadi umumnya kalau misalnya kita mengkonsumsi lemak kemudian lemak itu akan digunakan oleh tubuh untuk di metabolisme menjadi energi Tapi kalau misalnya kelebihan akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak atau yang sering kita lihat ya gelambir-gelambir gitu ya istilahnya ya Nah kemudian apabila kandungan lemak ini sudah cukup jenuh dan tidak bisa disimpan lagi dalam tubuh Dia bisa menjadi berkeliaran bebas di dalam pembuluh darah Ya akibatnya adalah dia bisa menyebabkan kerusakan di dinding pembuluh darah kita Kalau misalnya sudah terjadi kerusakan itu akan membuat lemak-lemak yang tadinya ini mengalir dalam pembuluh darah akan lebih mudah menempel Nah ketika dia sudah menempel di dinding pembuluh darah itu lebih mudah menyebabkan terjadinya plak Atau mungkin istilahnya kerak ya Jadi kalau misalnya pipa air gitu ada lumutnya atau ada keraknya Nah sehingga tadinya yang aliran darah pipanya mungkin masih bagus lurus gak ada sumbatan atau halangan Jadi ada halangan alirannya karena penyempitan plak kolesterol itu tadi Nah di sisi lain karena pasien-pasien obesitas juga berat badannya berlebih Otomatis jantungnya juga harus bekerja lebih berat Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan kebutuhan metabolisme tubuhnya Sehingga umumnya bisa kita temukan kadang-kadang pada pasien dengan obesitas atau berat badan berlebih Itu otot jantungnya mungkin terdapat penebalan Atau mungkin terdapat yang orang sering bilang pembengkakan jantung ya Karena faktor obesitasnya itu sendiri Oh oke makanya jaga-jaga lah ya Iya harus dijaga berat badannya Ideal ya Oke kita lanjut yang keempat Nah ini ngomongin makanan coklat Nah ini antara pro dan kontra nih Banyak orang yang suka coklat badannya juga enggak gitu Karena bisa bikin gemuk lah jerawat dan lain sebagainya Tapi di luar itu coklat katanya bagus untuk jantung Betul gak? Ya itu adalah suatu fakta Jadi memang seperti yang tadi disebutkan juga Bahwa coklat ini terutama mengandung kandungan flavonoid yang cukup banyak Tapi kalau kita perhatikan ya tadi sebenarnya agak sedikit ragu-ragu ya Mitos atau fakta bisa dua-duanya Coklat yang bagaimana nih yang kita bilang bagus untuk kesehatan ya Tadi udah sempat dibilang bahwa Karena di identik yang kalau kita tahu itu coklat ada beberapa tipe Mungkin yang kita tahu ada white coklat ya Coklat putih Ada lagi milk coklat yang kandungan susunya lebih banyak Ada lagi dark coklat Dan memang betul yang lebih bagus untuk kesehatan jantung adalah dark coklat Karena kandungan kokoanya lebih banyak dan kandungan gulanya lebih rendah Nah kandungan kokoa ini sendiri dia mengandung banyak senyawa flavonoid Gimana yang flavonoid itu kita tahu dia sifatnya sebagai antioksidan Jadi mungkin kalau ibu-ibu di rumah tahu ya antioksidan ya Buat kulitnya biar lebih glowing ya Tapi di sisi lain antioksidan juga bisa berfungsi untuk menjaga kesehatan pembulu darah jantung Dia bisa membantu menurunkan tekanan darah Bisa menjaga kesehatan pembulu darah jantung Supaya tidak mudah terjadi penyempitan atau penumpukan lemak di dalam pembulu darah jantung kita Jadi memang sangat bermanfaat Cuman perlu diketahui juga bahwa Ya kan kalau misalnya kita mau makan coklat jangan sebatang-batang kita makan gitu ya Mungkin ya kalau yang dianjurkan mungkin satu kotak atau setengah kotak per hari saya rasa sudah cukup Jadi jangan sampai berlebih juga Jangan sebatang-batangnya apalagi batang pohon coklatnya jangan ya bahaya ya Oke jadi intinya adalah coklat yang bagus itu yang dark coklat Karena kandungan flavonoidnya lebih banyak Dengan jumlah yang juga jangan over atau jangan berlebihan Yang sedang-sedang saja Sedang-sedang saja Oke kita lanjut yang terakhir ya Panjang pembulu darah manusia katanya bisa melingkati bumi Waduh panjang banget dong Itu sekujur tubuh kita itu pembulu darah semua isinya atau gimana? Betul jadi memang itu fakta Jadi artinya dalam satu tubuh manusia itu terdiri dari banyak sekali serat-serat pembulu darah Dari pembulu darah otak, pembulu darah mata aja ada banyak sekali ya Pembulu darah leher, pembulu darah tangan Jadi memang kalau ilmuwan, bukan ilmuwan iseng ya tapi memang kalau dihitung secara panjang Kalau kita susun satu persatu lurus dalam satu garis lurus Memang panjang pembulu darah dalam satu tubuh manusia itu bisa melingkari bumi mungkin sampai dua kalinya ya Jadi memang cukup panjang gitu Jadi memang itu satu fakta yang bisa kita, mungkin gak perlu dibuktikan ya Tapi itu memang secara keilmuan sudah terbukti lah Oke secara penelitian sudah terbukti tapi gak perlu dibuktikan secara langsung Itu kayak gabut banget ya Oke terima kasih Dr. Victor ini sudah terjawab Minta uswaktanya nanti kita lanjut ngomongin serangan jantung ya doknya di segmen selanjutnya Oke pemirsa Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini Boleh tanya-tanya di 021-29032-644 Atau DM Instagram kami di at the family Kami akan kembali saat lagi Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saati Kita masih membahas tema kita hari ini seputar serangan jantung Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini Boleh tanya-tanya di 021-29032-644 Atau DM Instagram kami di at the family Kita masih bersama dengan Dr. Victor Bandana SPJPVH IFOK Dr. Spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Atmanca Oke dok kita lanjut lagi Serangan jantung Aduh ini kayak serem banget ya kalau ngomongin serangan jantung ya doknya Kayak di pikiran saya itu karena Gak tau ya karena frame yang ada selama ini Jadi kalau orang ngomongin serangan jantung itu pasti kayak Collapse dan harapan hidupnya kecil gitu Nah sebenarnya serangan jantung ini kondisian seperti apa sih dok? Jadi kalau untuk serangan jantung ini memang kita anggap suatu emergency ya Suatu gawat larurat Jadi kondisi serangan jantung itu adalah suatu penyakit di mana Otot jantungnya ini tiba-tiba mengalami kekurangan oksigen Jadi ibaratnya kayak kita tiba-tiba hidungnya dibekep gitu ya kan sesak ya Nah itulah yang terjadi pada jantung pasien dengan serangan jantung Nah penyebabnya biasanya disebabkan oleh karena ada penyempitan Jadi ada penyempitan di dalam pembuluh darah koronernya Sehingga aliran darahnya ini yang membawa oksigen ke ujung Itu tidak berjalan dengan bagus Dan mengakibatkan adanya timbul gejala Yang nantinya mungkin pasiennya mengalami Oh dok kok saya merasa nyeri dada Oh jadi timbul sesak nafas Nah itulah kondisi serangan jantung Nah kalau dibilang siapa aja yang berisiko mengalami serangan jantung Apakah ada kayak Ya let's say dari jenis kelamin Usia Orang dengan komorbi tertentu Atau riwayat genetik dari keluarga tertentu Itu ada gak dok? Ya jadi kalau kita berbicara mengenai faktor resiko ya Faktor resiko penyakit jantung umumnya kita bagi menjadi dua Ada faktor resiko yang bisa kita modifikasi Ada faktor resiko yang tidak bisa kita modifikasi Jadi memang udah kondratnya dari sananya ya Contohnya apa misalkan jenis kelamin laki-laki Memang laki-laki itu lebih tinggi prevalensi mengalami serangan jantung Ya dibanding perempuan Jadi memang ya udah pasrah dari sananya gitu Itu ada kayak nilai perbandingannya gitu gak? Perbandingannya ya mungkin kalau dihitung secara akurat gak ada ya Tapi kalau misalnya memang dihitung secara umum Memang prevalensinya lebih tinggi pada laki-laki Nah kemudian yang kedua untuk usia Jadi karena memang seiring dengan bertambahnya usia Otomatis kan metabolisme kita mengalami perubahan Belum lagi ditambah dengan pola makan Atau mungkin aktivitas yang lain-lain yang mungkin buruk ya Dan itu berakumulasi terus-menerus Sehingga penambahan usia itu sangat berpengaruh Di sisi lain faktor yang tidak bisa kita modifikasi Contohnya adalah etnisitas Jadi memang secara etnis kadang-kadang ada beberapa etnis tertentu Yang memang faktor resiko serangan jantung atau darah tingginya lebih tinggi Dibandingkan dengan etnis-etnis yang lain Contohnya dong? Contohnya biasanya pada etnis Asia Afrika ya Biasanya kalau kita temukan pada ras yang Asia Afrika Biasanya itu ditemukan pasien-pasiennya lebih cenderung mengalami hipertensi lebih banyak Dan pasien-pasien yang mengalami penyakit kardiovaskular juga lebih tinggi Ini maksudnya Asia dan Afrika atau pencampuran Asia Afrika? Biasanya sih lebih mayoritas yang Afrika ya Biasanya yang ras-ras yang berkulit hitam atau berkulit gelap Cuman kalau untuk Asia, Eropa dan lain sebagainya Saya rasa mungkin karena terjadi perubahan zaman juga ya Nah ini nanti masuk ke dalam faktor yang bisa kita modifikasi maksudnya Contohnya adalah pola hidup, pola makan Biasanya kalau di negara-negara Amerika Serikat mungkin suka makannya fast food ya Hamburger dan lain sebagainya Dan mungkin sudah mulai masuk juga ke negara kita nih Negara Indonesia ya Pola makan, pola hidup yang kurang bagus Mungkin rokok juga ya Salah satunya pola istirahat yang mungkin zaman sekarang Mungkin kalau zaman-zaman generasi milenial atau gen Z ya Mungkin kerjanya di uber-uber terus nih sehingga kurang istirahat Itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan resiko Jadi kalau dibilang siapa saja yang beresiko mengalami penyakit jantung Ya semua orang beresiko Tapi memang untuk segi usia Biasanya segi usianya lebih segi usia yang tua Atau istilahnya 40 atau 50 tahun ke atas ya Tapi tidak menutup kemungkinan karena beberapa kali saya juga ketemu pasien Usia 25-27 tahun juga sudah mengalami serangan Betul Itu semudah itu apa dok faktor risikonya? Ketahuan gak itu? 25 itu sangat muda sekali Betul, jadi memang waktu itu beberapa kasus saya ketemu pasien usia cukup muda ya Salah satu faktor yang saya ketemu berpengaruh itu pertama dia alkoholik Jadi konsumsi minuman beralkohol terlalu banyak Yang mana kita tahu ya pengaruh pola hidup zaman sekarang ya Dengan pergaulan juga sangat berpengaruh Yang kedua perokok berat ya Dan kemudian yang ketiga mungkin ada sesuatu kondisi sebelumnya yang dia tidak ketahui Contohnya mungkin darah tinggi yang tidak terdeteksi Karena anggapannya yaudahlah saya masih muda kok Buat apa sih saya ngecek-ngecek kesehatan gitu ya Tapi ternyata sebenarnya dia selama ini ada gangguan Nah itu mungkin karena tidak diketahui dengan baik Sehingga menyebabkan komplikasi berupa serangan jantung atau gagal jantung Aduh seram banget ya Tuh alkohol, ngerokok, pola hidup, pola makan ya Ya betul Apalagi anak-anak Genji nih sekarang nih ya Yang kayaknya makan tuh bukan makan untuk mengenyakkan perut Tapi mengenyakkan fit media sosial Ya betul media sosial sekarang ya Jadi kelihatan estetik Betul Padahal gak bagus dari ngomongin asupan gizi dan lain sebagainya Tapi gini dong Sering kan ini juga yang sering di framing juga nih Ketika kita ngomongin serangan jantung itu Kayak di film-film atau sinetro Itu kita sering ngeliat ya Ada ibu-ibu atau bapak-bapak marah-marah Tiba-tiba Lagi emosi tinggi-tingginya Nah itu sebenarnya hubungannya sama emosika Atau karena tekanan darah tinggi Itu kadang-kadang lagi marah-marah Sehingga akhirnya kolaps Atau gimana dong? Ya jadi memang kita sebutkan emosi itu sangat berhubungan dengan penyakit jantung Ya artinya apa? Ketika emosi kita berlebih Otomatis kan detak jantung kita bertambah lebih cepat Tekanan darah kita meningkat Jadi itu memang suatu respon yang wajar Tapi kalau kita sangkut pautkan dengan kesehatan seseorang Artinya apa? Belum tentu orang yang tiba-tiba emosi itu pasti serangan jantung Enggak selalu ya Nah biasanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan Di pembuluh darah koronernya Artinya sudah ada penyempitan Atau mungkin bahkan ada penyumbatan Dan ketika dia terpicu oleh stres berlebih Atau emosi berlebih Sehingga menyebabkan detak jantung yang meningkat lebih cepat Otomatis jantung kerja lebih berat Butuh oksigen lebih banyak Sehingga menyebabkan ketidakseimbangan Antara suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen di otot jantungnya Nah itulah yang menyebabkan terjadi serangan jantung Di sisi lain emosi atau stres berlebih ya Sehari-hari juga memproduksi hormon yang kita bilang hormon kortisol Jadi hormon kortisol ini sifatnya tidak bagus untuk tubuh Apalagi untuk jantung dan untuk pembuluh darah Dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan di pembuluh darah Sehingga lebih mudah untuk lemak-lemak yang tadi kita bilang Lemak LDL atau lemak jahat itu menempel di pembuluh darah Dan menyebabkan penyempitan Jadi memang emosi berlebih atau istilahnya sesaat yang meledak-ledak ya Apabila terjadi pada seseorang yang memang sudah ada faktor resiko Atau memang sudah ada gangguan Bisa menyebabkan timbulnya serangan jantung Nah emosi yang dimaksud ini Sebenarnya emosi itu kan banyak Nah yang meledak-ledak itu dalam artian kayak gini Kan ada orang yang bisa menyampaikan amarahnya gitu Mendelivery amarahnya Ada yang keep aja nih, diem aja gitu Nah kalau memang statusnya ini memang pernah ada riwayat Atau ada gangguan tapi dia nggak sadar Antara yang diluapkan dan tidak diluapkan Dia pendem aja itu juga bisa Karena kan selama ini kita lihat kan Langsung diluapkan Tapi ada nggak yang diem aja Tapi mendem di dalam tiba-tiba langsung Bisa juga atau nggak? Biasanya kalau yang di sinetron-sinetron Pasti yang marah-marah ya Pasti yang meluap-meluap Tapi sebenarnya kalau intinya untuk emosi atau hormon Yang tadi saya bilang hormon kortisol ya Apabila orang mengalami stres berlebih Nah stres berlebihnya ini bisa macam-macam Bisa apakah dia memendam emosinya Atau mungkin istilahnya stres karena pekerjaan Yang memang lagi marak-maraknya ya Dan lain sebagainya itu bisa memicu hormon kortisol Yang memang tidak baik untuk kesehatan jantung Tapi kalau untuk emosi yang meluap-luap Kurang lebih sih tidak terlalu berhubungan Apakah yang pasti meluap-meluap itu lebih bagus Dibanding yang dipendam itu tidak terlalu berhubungan Tidak terlalu ya Ya biasanya sih pasti ada tandanya Pasti ada gejala bahaya atau tanda bahayanya Nah itu yang harus kita sadari Kira-kira tanda bahaya seperti apa Nah biasanya pasien-pasien dengan serangan jantung Pasti umumnya akan mengalami keluhan nyeri dada Nah nyeri dada yang bagaimana yang ke arah serangan jantung ya Kalau kita bilang nyeri dada yang ditekan Seperti ditekan benda berat ya Bagiannya terutama di tengah atau di sebelah kiri Bisa juga nyerinya ini menjalar ke tangan atau ke bahu Ya kemudian biasanya menetap Biasanya durasinya bisa 5 menit, 10 menit atau 15 menit Semakin lama dia menetap mungkin harus hati-hati Tapi kalau misalkan dia cuma rasanya seperti Dok kok saya nyeri dada seperti kayak ditusuk-tusuk ya Nah ya Pindah-pindah ya dok Kadang di kanan, kadang di kiri Kemungkinan besar sih bukan karena jantung Biasanya itu pengaruhnya mungkin dari otot atau dari tulang juga bisa Oke jadi dia berbenar kayak berapa menit dan dia berat Betul Dan biasanya bisa juga disertai dengan keluhan seperti dadanya berdebar-debar Atau mungkin orangnya jadi keringetan ya Kadang kan orang bilang bajunya jadi basah gitu ya Disertai juga dengan sesak nafas Nah itu bisa gak ada kejala-kejala penyerta seperti itu Oke jadi memang nyeri dadanya itu khas seperti itu Betul Oke dok nanti kita lanjut lagi ya ngomongin Apa yang harus dilakukan Bisa gak kita kayak mendeteksi Atau screening deh untuk mengetahui kesehatan jantung kita seperti apa Atau kalaupun akhirnya mengalami serangan jantung Apa yang harus dilakukan nanti kita bahas di sekelas selanjutnya dok ya Oke pemeriksa kalau anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini Boleh tanya-tanya di 021-29032 Atau DM Instagram kami di At The Eye Family kami akan kembali saat lagi Baik anda masih bersama kami di Bincang Sehati Kita masih membahas sama kita hari ini seputar serangan jantung Masih bersama dengan Dr. Victor Bandana SPJP Viha Aivoka Dokter spesialis jantung dan pembeludara dari Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Jadi kalau anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-29032 Atau DM Instagram kami di At The Eye Family Oke Dr. Victor sebelum kita lanjut Ini ada penelpon Kita sapa terlebih dahulu ya Halo selamat pagi Dengan siapa di mana? Selamat pagi Mas Raden Aku Hana Jakarta ya Ibu Hana di Jakarta silahkan Mau tanya apa ke Dr. Victor? Ini tabrakan nih ngomongnya Penanganan PJB seperti apa Penyakit jantung bawaan Pasti dokter udah tau ya Penanganannya seperti apa Terus kemudian yang kedua Bagaimana cara mengetahui aritmia jantung yang baik Terus ada pemasangan alat yang di jantung itu Kapan bisa dilepas atau berapa lama gitu loh Soalnya saya, ada saudara saya sakit jantung Jadi dipasang alat seperti kayak gitu Terus kemudian yang ketiga Saya rada bingung tentang CTR yang 55% ukuran jantung Itu bahaya atau enggak Penanganannya seperti apa Tiga pertanyaan dokter jelas? Jelas Oke terima kasih Mas Raden Sama-sama Bu Hana Terima kasih Semangat banget Bu Hana Kayak baru gajiannya juga semangatnya Terima kasih lah Bu Hana Oke kita lanjut ya Saya sampai lupa pertanyaan yang pertama Oke penyakit jantung bawaan nih Betul jadi tadi Ibu Hana ya ada menanyakan pertama mengenai penyakit jantung bawaan Jadi memang untuk penyakit jantung bawaan ini kita mesti evaluasi dulu nih penyakit jantung bawaannya tipenya yang seperti apa ya Karena penyakit jantung bawaan itu ada beberapa Ada yang kita bilang penyakit jantung bawaan yang dindingnya ini tidak menutup dengan baik Tidak menutup dengan sempurna atau penyakit jantung bocor Ada lagi istilah penyakit jantung bawaan di mana pembuluh darah besarnya ini terganggu Ada banyak sekali istilahnya atau ada banyak sekali diagnosisnya Jadi untuk penanganan penyakit jantung bawaan seperti apa Jadi kita harus tahu dulu penyakit jantung bawaan ini yang mana Jadi ada istilah diagnosisnya ASD Ada istilah VSD Ada lagi tetralogy of follow Ada banyak sekali jenisnya Jadi untuk kita bisa jawab pertanyaannya Bu Hana ya Istinya penyakit jantung bawaan terapinya atau penanganan seperti apa Kita harus sesuai dengan penyakitnya dulu nih Kelainannya di mana Apakah di dinding jantungnya, apakah di ruang-ruang jantungnya Atau di pembuluh darahnya Kita harus tahu dulu Nah umumnya rata-rata kalau misalkan memang hanya ditemukan Ada gangguan seperti dindingnya yang tidak menutup sempurna Ditemukannya umur usia kecil ya Misalkan baru lahir, usia 6 bulan Atau mungkin baru lahir 1-2 hari misalkan ya Itu biasa kita masih ada tahap menunggunya dulu Artinya kita biarkan anaknya ini tumbuh kembang seperti biasa Ada kemungkinan di suatu saat dia bisa menutup dengan sendirinya Tapi kalau misalkan seiring dan pertambahannya umur dia masih tidak menutup juga Nah mungkin perlu kita evaluasi lebih lanjut dan kita akan lihat Apakah perlu kita lakukan tindakan penutupan Khusus untuk pasien penyakit jantung bawaan dengan ada gangguan pada dinding jantungnya Artinya dinding jantungnya tidak menutup ya Itu salah satu contoh penanganannya Jadi kalau yang lain harus sesuai dengan diagnosisnya juga Nah itu dia harus tahu dulu jenisnya yang apa Betul Oke loh kita lanjut yang kedua Aritmia jantung pemasangan alatnya Ya jadi kalau untuk pasien dengan aritmia jantung ya itu kita bisa periksa Pemeriksaan yang pertama rekam jantung Biasanya kalau di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan ya Biasanya kita datang diperiksa dipasang yang ada balon-balon itu ya Itu diperiksa namanya rekam jantung Tapi rekam jantung itu sifatnya hanya sementara Artinya pada saat kita direkam ya saat itu aja kita tahu irama jantungnya Tapi ketika kita perlu pemeriksaan lebih lanjut atau monitoring yang lebih lama Biasanya ada pemeriksaan namanya halter monitoring Nah halter monitoring ini ibaratnya seperti rekam jantung Cuman dia masanya ini lebih lama Bisa sehari, bisa dua hari, bisa tiga hari Nah ini tergantung kira-kira kebutuhan dari dokternya ini merekam berapa lama Kalau misalnya umumnya rata-ratanya sih satu hari atau dua hari ya Dan biasanya alatnya dipasang portable Dan kemudian setelah dipasang nanti kita akan lihat hasil bacaannya seperti apa Apakah terdapat gangguan irama jantung atau tidak Jadi durasi lama pemasangan alatnya ini tergantung Tergantung kira-kira dokternya curiga gangguan iramanya karena apa Dan timbul atau tidak pada saat direkam Jadi kadang-kadang bisa juga selama kita rekam Misalkan udah sehari direkam Pas kita baca oh gak timbul nih bisa aja Karena memang gangguan irama jantungnya ini kadang-kadang bisa timbul bisa enggak Jadi memang agak sedikit sulit untuk mendiagnosis gangguan irama jantung Oke 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 Yang ketiga dok CTR ya tadi apa yang 50? CTR betul CTR Jadi istilahnya untuk CTR itu kan kardiotoracic ratio Jadi itu adalah suatu pengukuran radiologi Dimana fungsinya ini untuk mengukur istilahnya dimensi atau besar daripada jantung Pada radiologi dari fotoronsen dada ya Biasanya kalau CTR yang kita anggap normal itu di bawah 50% Atau 50% ibaratnya Karena ketika dia nilainya di atas 50% Ada kecurigaan bahwa ada pembesaran dari ruang jantung Entah itu dindingnya yang menebal Entah itu ruang jantung yang melebar Jadi ada kecurigaan Tapi harus kita pastikan dengan pemeriksaan tambahan lainnya Dan juga kita lihat juga posisi ya Kadang-kadang posisi foronsen itu berpengaruh dengan gambaronsennya Jadi kalau misalnya kita posisinya berbeda Ukurannya mungkin bisa ada perbedaan juga Jadi CTR ini atau CTR ini tidak Yang ibaratnya kalau misalnya nilainya di atas 50% Ada kecurigaan terjadi pembengkakan atau pembesaran dari jantung Tapi harus kita pastikan apakah memang betul-betul membesar Betul atau memang karena pengaruh posisi Atau mungkin ya teknik pengambilan gambarnya aja begitu ya Oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya Oke dong kita lanjut lagi Nah sebenarnya kalau kita ngomongin Tadi kan sudah kondisi dari serangan jantung seperti apa Nah kalau ya kita ngomongin ada keluarga dengan riwayat serangan jantung Ataupun gak ada sama sekali deh gitu Atau kita gak ngerti gitu Bisa gak sih kita datang ke dokter jantung Untuk kayak dok sebagai tindakan preventif Aku mau dong cek rekam jantungku gitu Untuk kayak ada gak nanti risiko-risiko Atau kemungkinan akan mengalami serangan jantung dan lain sebagainya Itu bisa dideteksi gak sih dok dari dini atau gimana? Betul jadi untuk medical check up Biar kita berbicara mengenai medical check up atau screening kesehatan jantung Memang pada umumnya sangat disarankan Bagi individu atau orang-orang yang berusia 40-50 tahun ke atas Untuk minimal dilakukan satu kali pemeriksaan kesehatan Untuk tahu saat itu kondisi kesehatannya bagaimana Supaya kalau misalnya amit-amit nih Amit-amit memang ada gangguan Bisa kita tangannya lebih dini Jangan sampai sudah terjadi komplikasi duluan Nah kalau untuk pasien-pasien yang usianya lebih muda Biasanya boleh dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala Namun umumnya tidak perlu kita lakukan kesehatan rutin Yang misalnya sebulan sekali kita periksa rutin itu biasanya belum perlu Kalau umurnya masih cukup muda Dan biasanya pemeriksaan yang dokter akan anjurkan Biasanya meliputi pemeriksaan-pemeriksaan dasar Pasti meliputi tanya-jawab Ya kita kan tanya dulu data-datanya Gejalanya ada atau tidak Kemudian kita tanyakan mengenai dari hasil pemeriksaan fisiknya Kita periksa suara jantungnya Dan biasanya pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan itu Pemeriksaan rekam jantung Untuk screening awal Mungkin bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan Seperti ekokardiografi atau USG jantung Atau bahkan treadmill test yang jalan di ban berjalan Mungkin ke dasarnya kurang lebih seperti itu Itu bisa didapatkan sih dok hasilnya kayak Oh sekarang ini hasilnya kayak normal gitu ya Tapi kemungkinan bisa jadi ada risiko ke depannya gitu Itu bisa tahu nggak sebagai tindakan preventif aja gitu Kalau untuk awal dari hasil rekam jantung, USG dan treadmill Biasanya kalau hasilnya normal kemungkinan besar fungsi jantungnya masih baik Artinya pada saat itu kesehatan jantungnya harusnya masih aman Tapi kalau misalnya memang kita mau mencari tahu lebih lanjut Ibaratnya apa betul sih saya ada penyempitan gitu ya Saya nggak tahu nih ada penyempitan atau tidak Karena kadang-kadang memang pada orang yang sehat Dengan hasil pemeriksaan awal tadi juga normal Bisa saja ketemu ada penyempitan Walaupun penyempitan ini tidak besar Jadi ada pemeriksaan yang bisa kita lakukan Contohnya kalsium scoring Atau misalnya dengan CT scan koroner ya Dari situ kita bisa tahu kira-kira pembuldaranya ini ada nggak Perkapuran atau ada nggak terbentuk plak-plak kolesterol di dalam pembuldaranya Nah kalau misalnya memang kita dapatkan ternyata penyempitannya kecil cuma 10-20% Berarti memang ada risiko Tapi untuk saat ini tidak berbahaya Tapi harus kita pantau ke depannya Jangan sampai penyempitan ini bertambah lebih besar Dan sewaktu-waktu bisa menyebabkan serangan jantung Begitu Oke dok sebelum kita lanjut Ini ada DM Instagram Aku bacakan ya Ini dari Ibu Nia nih Atau Mbak Nia Mbak Nia lah masih usia 33 nih ya Pagi dok saya wanita usia 33 tahun Udah 3 bulan Oh sudah 3 bulan setiap saya stres Dada bagian kiri suka nyeri dan sesek nafas nih dok Apa ini jadi gejala penyakit jantung Makasih dok Wah ini pernyerian nih ya Setiap bulan setiap saya stres dada bagian kiri Betul Jadi kembali lagi kalau mengingat dari pasiennya ya Umur 33 tahun perempuan saya rasa harusnya masih menstruasi Umumnya sih umumnya pada pasien perempuan yang masih mengalami menstruasi Itu masih ada efek perlindungan Efek protektif dari hormonalnya Hormonal perempuan ya Estrogennya ya Estrogen betul Jadi harusnya kalau kita berbicara mengenai data dan prevalensi Harusnya tidak seberbahaya itu Tapi karena memang ada keluhan ya saya sarankan sebaiknya dievaluasi ke dokter ya Istilahnya kita harus pastikan apakah memang nyeri dadanya Karena penyebab yang lain nih Atau mungkin penyebabnya di luar jantung ya bisa aja Tapi belum tentu nyeri dada yang dialami oleh Mbak Nia tadi ya Umur 33 tahun pasti karena gangguan jantung itu belum tentu Karena tadi saya sejelaskan pada pasien perempuan Atau individu perempuan yang masih menstruasi Jadi umumnya ada efek protektif, ada efek perlindungan dari hormon estrogen Jadi seharusnya lebih aman Ya tapi tetap kita perlu evaluasi juga apakah ada faktor resiko yang lain ya Contohnya misalkan kolesterolnya berlebih, apakah ada obesitas, apakah ada faktor-faktor resiko yang lain Yang mungkin bisa berpengaruh juga Tapi ini akan jadi beda gak sih dok ceritanya Kalau untuk mereka yang sudah menopos Dimana produksi estrogennya kan pasti menurun drastis Dengan ada nyeri dada seperti ini Tetap kembali lagi gak ke jenis nyeri dadanya Betul, jadi kita tetap harus berpatokan dengan klinis Artinya gejala nyeri dada seperti apa yang dirasakan Karena kadang-kadang cukup banyak kita ketemu pasien yang akhirnya dikonsul atau dirujuk ke kita ya Dan dibikin dengan keluhan nyeri dada yang sebenarnya tidak terlalu khas Dan setelah kita lakukan pemeriksa penunjang pun memang terbukti bahwa tidak ada masalah dari jantungnya Jadi belum tentu nyeri dada ini pasti 100% karena jantung Jadi jangan terlalu dibawa parno juga ya tadi yang dibilang ya Jadi malah gak bagus sih Betul, nanti malah jadi stress Stress kortisolnya naik malah jadi gak sehat Oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Nia ya Oke kita lanjut lagi Sebenarnya kalau orang ketengah serangan jantung yang sering kita lihat framingnya itu lagi-lagi framingnya Karena kita udah sering banget nih gitu Jadi orang langsung pegang dada terus jatuh kolaps Itu dia kehilangan kesadaran atau pasti ada yang bisa sadar atau gimana kondisinya? Jadi umumnya kalau pasien-pasien yang mengalami serangan jantung bisa tergantung ya Istilahnya adalah bisa ada yang mengalami serangan habis itu langsung pingsan, langsung tidak sadarkan diri Ada juga yang sebenarnya masih sadar dan seperti kita biasa masih bisa bicara Cuman bilang dok kok dada saya gak enak berat gitu ya Jadi tergantung kondisinya dan tergantung keparahannya Keparahan seperti apa? Artinya ya mungkin penyumbatan yang terjadi sudah cukup signifikan Sehingga aliran darahnya tiba-tiba berkurang ya Nah kalau misalnya pada pasien-pasien tersebut ya harus kita lakukan pertolongan pertama Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri Ya nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya Istilahnya apakah perlu kita lakukan pertolongan bantuan hidup dasar Seperti pompa jantung dan lain sebagainya Tapi kalau misalkan yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah Ya paling penting pertama telepon ambulans Jadi panggil tenaga kesehatan Jangan istilahnya kita semakin memperpanjang waktu untuk penanganan Karena semakin lama waktu penanganan yang didapatkan oleh pasien tersebut Otomatis otot jantung yang mengalami kerusakan atau kekurangan oksigen semakin luas Oh itu ada kayak apa ya bahasanya dok, golden periodnya gitu Betul, jadi ada waktu emasnya ya golden period Biasanya kalau untuk golden period tergantung nih kita istilahnya di luar fasilitas kesehatan Atau di dalam fasilitas kesehatan Kalau kita di dalam fasilitas kesehatan memang betul pasiennya kita curiga ada serangan jantung Dalam waktu 10 menit kita harus tahu oh ini betul serangan jantung atau bukan Dari hasil rekam jantungnya Dan kemudian baru kita tentukan setelahnya mau kita lakukan tindakan pengobatan seperti apa Tapi kalau misalkan di rumah ya agak sedikit sulit kita menjawabnya Karena kan kita berbicara ya mungkin lingkungan rumah apalagi di perkotaan ya Dengan lalu lintas yang cukup padat ya secepatnya lebih baik Secepatnya lebih baik Jadi gak ada oh harus dalam berapa menit pertama karena agak sedikit sulit Kalau bisa oh harus 5 menit gitu kan gak mungkin juga Tiba-tiba dari rumah ambulans langsung datang langsung dibawa ke rumah sakit Nah itu dia Betul Berarti memang harus tahu juga nih kalau penanganan di rumah seperti apa yang simpelnya sederhana Sebelum akhirnya nanti ada ambulans atau tenaga medis yang datang gitu Betul Nanti kita bahas lebih mendalam deh di segmen selanjutnya Boleh Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saati Baik karena masih bersama kami di Bincang Saati kita masih membahas seputar serangan jantung Bersama dengan dokter Victor Bandana SPJP VIH-FOK Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari rumah sakit Atma Jaya Oke dok kita lanjut lagi Apa pertolongan pertama yang simpel yang harus dilakukan ada mungkin ilmu dasar deh kita itu Jadi kalau untuk pertolongan pertama pada pasien mengalami serangan jantung Ya pasti pertamanya telepon pertolongan ya Telepon ambulans atau panggil pertolongan Karena semakin cepat tenaga medis datang semakin cepat pasiennya ini mendapatkan pertolongan medis akan lebih baik Yang bisa dilakukan di rumah umumnya pertama adalah istirahatkan pasiennya Jadi jangan pasiennya disuruh jalan-jalan disuruh kesana kemari Karena otomatis akan membutuhkan oksigen lebih banyak sehingga jantungnya bekerja lebih berat Jadi kondisi serangan jantung udah berat Terus ditambah kita suruh aktivitas lagi jalan-jalan pindah kesini gitu Jadi akan lebih berat Dia baringan aja udah perlu kayak miring kanan miring kiri gitu Nggak jadi istirahatnya istirahat aja duduk mungkin posisi setengah duduk ya nggak perlu baringan Karena kadang-kadang pada pasien yang serangan jantung juga bisa terjadi kondisi gagal jantung Jadi kadang-kadang nafasnya itu sesak sehingga kalau kita bikin dia tidur terlentang Kadang-kadang malah tambah berat kerjanya Jadi posisikan aja setengah duduk ya Jangan terlalu banyak ajak bicara karena dia butuh oksigen Kalau perlu kita longgarkan baju-baju yang ketat supaya aliran darahnya lebih lancar Dan bila perlu biasanya kita ada sedia obat emergensi Kalau memang betul kita curiga itu penyakit jantung koroner atau serangan jantung Misalkan pasien nyeri dada hebat kemudian sesak nafas berkeringat banyak ya Bisa kita kasih obat yang di bawah lidah mungkin ya Kita taruh satu obat di bawah lidah tujuannya supaya pembul darahnya bisa melebar Sehingga aliran darahnya bisa kembali istilahnya mendekati normal Nah kemudian tetap kita tunggu pertolongan datang Jadi jangan sampai kita terlalu banyak Hati-hati pemberian air minum ya Karena kadang-kadang kalau kondisi pasiennya sesak Otomatis kita kasih air minum Nah kadang-kadang minumnya ini airnya gak masuk ke saluran cerna Malah masuknya ke saluran nafas Malah berbahaya bisa bikin pasiennya makin tambah sesak Jadi hati-hati pemberian air minum pada saat kondisi pasiennya sedang sesak nafas Oh oke nah kalau akhirnya udah dibawa ke rumah sakit nih Ini penanganannya seperti apa pengobatan Apakah harus dioperasikan atau apa tindakan-tindakan Selama ini mungkin kita kenal kayak masangan ri atau bepas segala macam gitu dong Betul jadi untuk pengobatan di rumah sakit ya umumnya pasti dokter akan memberikan obat-obat Obat-obat pertama ada obat-obat yang diminum dan obat-obat yang disuntik atau di pemberian lewat infus Tujuannya apa tujuannya untuk menjaga supaya tidak terbentuk penyempitan yang lebih besar Atau penyumbatan ini bisa berkurang ya Tapi kadang-kadang dengan pemberian obat ini tidak terlalu efektif Sehingga perlu dipertimbangkan tindakan lanjutan Yaitu dengan pemasangan katheterisasi Atau pemasangan ring yang kita kenal ya Nah pemasangan ring ini ya kalau dibilang operasi Sebenarnya menyerupai operasi tapi tidak menggunakan bedah-bedah ya Kalau kita bilang katheterisasi itu Ibaratnya cuma melalui pemasangan infus aja Jadi beda seperti kalau orang hamil mempersalinan seksio-sesaria kan itu dibelah ya Jadi tidak menggunakan pisau sama sekali Untuk menentukan bahwa ini harus kayak ring atau bepas dan lain sebagainya Itu kan beda-beda tindakan itu gimana? Betul, biasanya kita tetap evaluasi dulu Jadi pasiennya pasti akan kita evaluasi koronernya Kita cari tahu penyempitan atau penyumbatan ini seberapa besar dan seberapa parah Jadi kalau misalkan jantung, ini jantung gitu ya Pembuluh darah koronernya kan ada dua, yang kanan dan yang kiri Yang kiri bercabang lagi dua, yaitu bercabang kiri depan dan kiri belakang Jadi kalau misalkan pembuluh darah jantung, ada tiga Pembuluh darah yang kiri depan, kanan dan yang kiri belakang Nah kita lihat nanti dari hasil katheterisasi Biasanya kita evaluasi dulu nih Pembuluh darah koronernya yang mana yang menyempit Yang mana yang ada terjadi sumbatan Dan penyempitannya berapa banyak Setelah itu kita lihat juga pasien ini ada gak mungkin Faktor-faktor penyakit yang lain, contohnya diabetes dan lain sebagainya Nah mungkin kalau misalnya dianggap Oh ini penyempitannya terlalu banyak, terlalu besar Atau mungkin kalau misalnya kita mau lakukan katheterisasi atau pemasangan ring Terlalu sulit Atau mungkin sudah keras, sudah tidak bisa kita tembus dengan katheterisasi Mungkin di saat itulah disarankan untuk operasi bypass Setelah tindakan itu ada gak sudah kayak Doce and doncenya yang boleh gak boleh Untuk pasien dengan serangan jantung Iya jadi intinya untuk pasien-pasien dengan serangan jantung Umumnya pasti fase-fase awal ya Kita fase pemulihan Jadi pada saat fase pemulihan itu Otomatis aktivitas yang dilakukan mungkin belum boleh yang terlalu berat dulu Jadi kalau di ilmu jantung kita ada cabang ilmunya itu rehabilitasi jantung ya Biasanya pada pasien-pasien yang pasca serangan jantung Atau pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung Atau yang pasca prosedur bypass ya Operasi bedah pitas koroner Itu akan dilakukan rehabilitasi Supaya apa? Supaya dia bisa perlahan-lahan aktivitas fisiknya kembali membaik Sampai seperti dia sebelum serangan Jadi ada beberapa hal yang mungkin Oh harus aktivitas fisiknya mungkin dari intensitas ringan dulu Baru bertahap kemudian kita lanjutkan menjadi intensitas sedang ya Terus kemudian pola makan juga tetap harus kita jaga betul Jangan sampai oh ini udah pasang ring udah aman nih Udah gak ada masa udah hajar kanan-kiri deh Malah nanti makin berbahaya ya Pola aktivitas ya kemudian pola istirahat Dan juga jangan lupa konsumsi obat dan kontrol rutin Untuk tahu kira-kira kesehatannya seperti apa Tapi untuk ngomongin angka harapan hidup untuk orang dengan yang sudah dipasang ring dan lain sebagainya Itu gimana tuh? Kan mungkin juga jadi penyemangat nih Betul-betul Jadi intinya kita kembali lagi case by case ya Artinya case by case kita mesti lihat kasusnya seperti apa Jadi mungkin banyak beredar di opini di publik ya Atau hoax ya yang kita bilang Bahwa oh hati-hati setelah dipasang ring hidupnya gak lama gitu ya Gak juga jadi bergantung pada kondisi pasien Artinya apa? Artinya kalau misalkan memang dia kita ketemu penyempitannya di fase awal Artinya belum terjadi komplikasi Pompa jantungnya masih baik Harusnya setelah kita lakukan pemasangan ring Aliran darahnya bagus lagi Otot jantungnya mendapatkan oksigen dengan baik Harusnya angka harapan hidupnya cukup baik Berbeda cerita kalau misalkan mungkin pasiennya sudah tahap lanjut Artinya apa? Artinya mungkin dia terlambat di deteksi Terlambat ketahuan Begitu ketahuan sampai di dokter Ternyata fungsi pompa jantungnya sudah kurang bagus Dan penyempitannya sudah sangat amat berat Sehingga mungkin di saat itu dokter untuk menyarankan tindakan operasi juga kan tetap ada resikonya Jadi outcome-nya atau hasil luaran akhirnya bisa berbeda tergantung dengan kasusnya Jadi tidak serta-merta kita bilang oh hati-hati setiap pasien yang dipasang ring pasti bermasalah gitu ya Enggak juga Jadi tergantung kasus Intinya jaga sebaik-baiknya kesehatannya Betul harus kita jaga Harus kita cegah Betul kita cegah Terima kasih dokter Victor Semoga ini menjadi bekal bagi kita supaya lebih bijak lagi menjaga kesehatan jantung kita Tidak mengonsumsi yang tidak perlu dibutuhkan atau dibutuhkan oleh tubuh kita deh gitu ya Makan yang sehat-sehat aja deh Ya seimbang lah ya Cukup-cukup aja Terima kasih dokter Victor Saya terus selamat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit atau maja ya Selamat pagi Oke pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan dokter Victor Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati kami Di platform The Eye Plus Saya Radamadir Asmamit Sampai jumpa dan selamat mulai beraktifitas di hari Rabu yang indah ini Inilah jaga kesehatan jantung Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton